Pemirsa Kejaksaan Negeri Aceh Besar kembali memusnahkan barang bukti kasus kejahatan dalam 5 bulan terakhir di tahun 2020. Barang bukti yang dimusnahkan masih didominasi kasus narkoba. Sebanyak 298,13 gram narkoba jenis sabu-sabu dan 7,056,67 gram ganja dimusnahkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Sabu dimusnahkan dengan cara diblender dan dilarutkan dalam alkohol hingga dimasukkan ke dalam lubang tanah. Sementara barang bukti ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar Rajendra mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil rampasan dari sejumlah perkara pelanggaran hukum pidana. Dari sejumlah kasus yang ditangani sejak bulan Juli hingga November 2020 dan sudah mendapatkan keputusan hukum tetap. Satu, dua, tiga. Salah satu programnya Kejaksaan untuk bisa memusnahkan barang-barang yang ada di kantor kami. Kami ingin mengadakan program Zero Barang Bukti. Jadi Zero Barang Bukti, barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti yang dirampas untuk dilelang, barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya. Barang bukti yang dimusnahkan ini jenisnya narkotika, tabu, ganja, alat-alat kosmetik, barang-barang kejahatan senjata tajam, handphone. Selain narkoba, barang bukti lain yang dimusnahkan berupa 70 unit telpon gemgam dan alat bukti lainnya. Dari Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan.